Hai minta saya rajin ada maunya Hai apa mau beli makanan online gitu boleh boleh boleh-boleh yang penting kamu harus tahu dulu tahu caranya nanti kamu salah kirim alamatnya COD nya kodenya dia marah-marah kalau di video nanti ditemuin kodenya nyasar pastikan alamatnya gitu drop point banjar negara telah tiga Hai masa ini bisa berubah ke sini mijitin kayak geli-geli gitu pegangnya kalau perlu sampai pagi pun dapat terima kasih terima kasih Hai muhammad mu'ma dihitung deliver kalau dihitung kita deliver si handi handi kita 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 sedes ini lagi proses teguh proses wahyu setiap nomor sesuai hai 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 Mas Ali proses Mohamad proses-proses proses teguh proses baru ngomong ya di sini sekarang ada data gitu orang-orangnya kasih di sini ada rekapan semua sekarang ada akun akun jasa pengiriman jadi begitu saya pencet sini pengiriman yang ke saya dan dari saya semua muncul semua makin melenceng hak kenal anak ini elek barejulat tabrakan legwage batu jahe itu kan bahasa mereka lombok-lombok jadi bahkan dibuat jadi kolam-lomboknya misak Hai anak tak mau lepas dari dunia pasien dan anak saya tidak mau lepas saya mau mengikuti saya terus pada sudah usia 10 tahun gimana solusinya karena aku yang bikin cerita sendiri kamu jangan marah solusi apa bersyukulah jika anak-anak kalian ingin digendong terus ingin ikut kalian terus bakal mereka yang ikut ke kamar mandi ke kamar tidur ke kamar makan oleh itu sangat nyaman dengan ibunya bayangin aja 9 bulan dia berada di dalam kantong kencing 9 bulan dengerin tirama tetap jantung ibunya full 24 jam 9 bulan aliran oksigen dari ibunya termasuk tayi melalui placenta dan tali pusel belum lagi ditambah saat proses mengasihi 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 saat bayi menyusu langsung di bayi udara ibu bayi mendengar di lak jantung ibu dan menggigit-gigit puting ibunya merasakan kehangatan dan kenyamanan walaupun ditambah sama mamanya gara-gara gigit puting mama lelah bagaimana anak tidak akan nempel sama ibunya gitu kan bagaimana tidak ingin digendong sekalipun ia sudah bisa berlari sendirilah di pasien jamin tapi capek bukit dan saya jadi tidak bisa beres-beres rumah dan lainnya dan lainnya dan nikmati semua proses itu hanya sampai usia 7 tahun kok masa ini sudah 10 tahun juga masih ingin dilbayar ke papa mamanya kok setelah dia akan bertemu dengan teman sebanyak belajar beranjak menggendong momen menggendong ini tidak bisa kalian lakukan lagi tidak bisa dudang masih sering minta gendong ini kok tak gendong kemana-mana gitu nyanyinya aset kripto Luna tengah jadi bahasan karena nilainya Ambron dan membuat para investornya rugi besar pria ini satroni rumah pendiri Tera Luna RP 34 miliar amblas masa Allah 34 miliar itu kayak apa duitnya ya kalau misalnya dijadikan kerumpuk kayaknya jadi satu keumpatan kebagian kapel 34 miliar amblas itu gara-gara pada main token Luna Luna mayap ya buat kurang ngerti saya enggak ngerti jadi saya cuman baca doang ini berita-berita yang pada muncul ya ini enggak boleh lihat tip membuat sambel cobek jadi cobeknya disambel terus dimakan gitu kamu mijit-mijit vlog ini ini momen seorang wanita jengkel karena ada mobil yang pakai sebagi depan rumah ini emang kamu beli jajan apaan sih tas online saya lihat jenis tipe emang gak ada di warung enggak enggak ada enggak ada sepuluh potret para pengendara yang terjebak di situasi canggung bikin ngerif dada tapi ngakat ya nanti dia lihat saja ya kalau kita punya anak istri suami istri atau suami panyarikan gilainya guring tidurnya bacakan telinganya ya halim 88 kali maka insyaallah akan hilang sifat panyarikanya pemarah masa yang ada kalau ya halim ngomong kencangan sampai 88 kali orang lagi marah karena gaplok sekalian maaf dalam hati bahasanya ya jangan kencang-kencang lagi marah lagi baru istirahat bisa tidur dibaca yang kencang-kencang maka kena gaplok sekalian ya Tas just remember 5 years ago you dream about where are you now oke insyaallah kucing apa kucing kucing apa kucing kucing apa kucing kucing apa kucing gak boleh itu dongeng sayangku seorang kucing yang menyelamatkan perempuan cantik yang akan dikubur hidup-hidup tapi ya sepertinya tidak tahu siapa yang diselamatkan gitu tonton setragaman selempatnya selempatnya sekarang gitu akibat terlalu baik ya baik banget di tempat tidak begitu suasana walak interview semangat para berjuang oh padahal kelamat kerjaan suami gak sholat otomatis istrinya terceraikan oh ya enak temen gak itu yang bojong maning suami yang tak pernah sholat sama saja dengan masalah istrinya pernyataannya muncul ketika ada dalil yang menjelaskan menanganai hal tersebut pas soalan ini harus diketahui oleh umat islam islam itu sebenarnya cuma ada di jawa loh terutama jawa tengah di luar jawa itu tidak ada islam di luar negeri pun tidak ada islam sebetulnya di luar negeri di luar negeri di sini doang Indonesia bukan bukan Indonesia jawa tengah islam jadi jawa tengah jawa tengah jadi anak persoalan yang harus diketahui oleh umat islam maka tidak salah melangkah ketika sudah menikah banyak orang yang belum tahu jika suami yang tidak sholat atau jarang sholat maka secara otomatis istri tertalak hal ini bukan hanya berkaitan dengan pernikahan tapi juga ketentuan dalam beribadat sholat banyak umat islam yang masih melaksanakan sholat hanya satu kali dalam sehari bagus dan itu pun jika ingat bahkan tidak sedikit yang benar-benar meninggalkan sholat dan hanya melaksanakan saat salat idul fitri dan idul adas saja bagus masih ingat setahunnya para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa gede yang lebih gede dari dosa besar lainnya Allah ibn kayim jauh yang madullah mengatakan kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan lima waktu sengaja adalah dosa gede yang paling gede dan dosanya lebih gede dari membunuh merampas harta lain berjain mencuri minum minuman keras seperti es batu es balok dan lain sebagainya ya dan es permen orang yang meninggalkan akan mendapat hukuman kemurkaan Allah serta mendapatkan keinginan dunia akhirat aso di halaman 7 dinukil oleh apakah orang yang meninggalkan sholat bisa kafir alias bukan muslim dalam poin sebelumnya kan para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar bahkan lebih besar dari berzain dan mencurai mereka tidak berseris pendapat dalam masalahnya namun yang menjadi masalah selanjutnya adalah orang yang meninggalkan sholat masyid mutih atau kafir namun apabila menyaksikan namales dan tetap meyakini saatnya waktu itu wajib sebagaimana kondisi sebagian besar wajib maka dalam hari ini perbedaan pendapat semua orang pada cek cok ulama itu kayak kiai diatasnya kiai lagi yang lebih dikenal secara nasional atau lebih dikenal dengan tv gitu ya jadi sering masuk tv sebut ulama gitu ustadz gitu lama gitu jadi disini poinnya kalau masih meyakini ini sekolah 5 waktu sebagai hal yang wajib kalau gak meyakini sebagai hal yang wajib ditinggalkan tidak rusak karena bagi dia itu tidak wajib contohnya contohnya nah ini disini wah sesat nih bakal banyak janda di luaran sana kalau tahu hal seperti ini sedangkan banyak di indot cuma islam ktp doang ada tepat tepat jika pasur tidak mata hati pasangan yang tidak sorat tidak cukup cuma doa saja harus lapor kepada walinya kalau perlu kepada hakim kepada orang alim baru diadilkan dipanggil suaminya jelaskan kewajiban nomor satu itu sholat kedua ngaji jakar terus ketiga gak kerja gitu ya akan hebat buat istri dia gak kerja ya tas kalau yang pertama sholat jadi kerja itu nomor 27 jelaskan naik gaji naik pesawat pesawat itu jelaskan sangat jelaskan lihat bibirnya dong kayak beberapa hijau infonan mas berkata kembali jelaskan